Selamat sore dan salam pramuka. Siang tadi, kota Bogor mendapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup sebagai 1 dari 13 kota di Indonesia yang berhasil mengurangi sampah. Jumlah pengurangan sampah pada tahun 2019 sebesar 34.840 ton atau 14,5 persen, sedangkan tahun 2020 pengurangan sebesar 16,2 persen. Beberapa kebijakan telah berdampak pada pengurangan sampah tersebut? Di antaranya pelanggaran penggunaan plastik yang akan dikembangkan ke pasar tradisional dan pengembangan TPS 3R dengan inovasi berdaya maghub. Dan pada momentum HPSN kali ini, Bapak Ibu hadirkan sekalian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kutatan ingin memberikan apresiasi dan juga penghargaan sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang memiliki kinerja pengurangan sampah yang baik dan juga sebagai penerima dana insentif daerah DID tahun 2020. Kita terima kasih, Bapak Ibu hadirkan sekalian untuk upaya-upaya yang keras dari kota Bogor. Ibu Menteri yang kami hormati, di tengah berbagi keterbatasan terkait dengan kondisi TPA dan lain-lain, kami fokus pada upaya untuk mengurai sampah dari sumbernya di lingkungan asing-masing dan melibatkan warga. Insya Allah, hasil ini memberikan kita semangat untuk terus fokus pada pengurangan sampah. Terima kasih, Ibu Menteri.